Hai guys, kembali lagi bersama kita di Santa Bertiga. Kali ini kita bakal kulineran di daerah Jogja. Dimana Jogja itu terkenal sekali dengan makanan yang rasanya manis-manis. Beran deka raga lah ya? Enggak, tetap yang terkenal itu manisnya Jogja. Manis itu nomor satu di Jogja. Cuman kali ini kita makan yang sedikit berbeda. Di luar dari konteks Jogja. Apa itu? Kita mau makan mercon. Oseng mercon ya. Oseng mercon yang mana itu manis men. Eh pedes men. Manis lagi. Yang mana itu pedes men. Jadi ini kan sesuatu yang berbeda nih dari Jogja sendiri. Oseng merconnya ini. Itu makan di mana? Makan oseng mercon yang terkenal banget. Enggak mungkin orang Jogja akan tahu. Dan dia juga pelopor pertama yang bikin oseng mercon. Yaitu oseng merconnya Bu Narti. Wow. Jadi emang udah terkenal banget ya temen ini ya? Iya. Dan karena dia juga pelopor pertamanya. Baru habis itu banyak yang miru-miru. So, daripada nunggu lama-lama lagi keburu kita udah ngeces kan. Mendingan langsung kita santap aja yuk. Yuk let's go. Tadam. 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 Taadam. Tadam. 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 Apa yang terkasih gelecek? Kata ibunya kalau kurang pedas boleh nambah lagi Kurang pedas Ya menurut gue kurang pedesan nih Oke kurang pedas Maksudnya nambah apanya nih Cabinnya ditambahin Itu bukan manusia kayak kalau yang merasa kurang pedas kayaknya Eh gue pake puyuh Nambahnya burung puyuh Kasian sih tapi kayak gemes Gue kayak ngepo gitu Ini pantasnya nih Buong puyuh Buong puyuh itu apa sih? Enggak Gue akan coba nih first time nih gue nyobain puyuh Sekarang gue nyobain merconnya Potongan cabai Ditambah ayamnya Santap kuy Dagingnya manis loh Ini cabai baik banget Buong puyuh Buong puyuh Buong puyuh Ah nandar favorit ke Jogja Coba cobain burung puyuh Santap gue Oke ini tangan gue udah bersih ya Buong puyuh Buong puyuh Buong puyuh Ayam burung Buong puyuh Kayaknya dia pakai bumbu itu ya Bumbu apa baceng gitu gak sih Kayaknya ya Dagingnya manis Oke Ini berarti bener dimasakan nih Enak Boleh jujur gak Gue baru pertama kali nyobain daging puyuh Sama Bumbu bacengnya berasa sih Manisnya Manis bumbu bacengnya Nyerep banget Nyampe ke dagingnya Daging ayamnya Sama daging burung puyuh juga Oh Cantap sui Terus Apaan sih bumbu mercon ini Ada mah khusus dari Dari lemak sih Iya iya Yang bikin berasa gurihnya itu karena dia masaknya Dicampur lemak gitu ya Kikil gitu ya Kikil yang diaduk-aduk pakai Dioseng-goseng sama cabai Jadi berasa gurihnya itu karena dari kikilnya ini Aduh Gue jadi penggemar Gurung puyuh nih ntar Enak Sekarang nyobain ati hampelah Dililit sama usus Ayam Cantap koi Asli bumbu bacengnya enak banget Enggak ngerti gue orang Jogja itu pintar-pintar banget bikin bumbu baceng Ayam baceng gitu-gitu Ya karena Jogja itu kan terkenal makanan Mixnya Iya sih Tapi seolahnya bikin pedes-pedes beneran Santap koi Wih dagingnya Dan gue akan memadukan dengan Merconnya Santap koi Masuk ke mulut gue lagi Santap koi Gue kaya kekunnya apa ya Bumbu dapur Bumbu dapur itu apa sih Tidak Apa sih jahe paling kuas Kayaknya sih antara jahe paling kuas Oh Ayam Ayam Jadi sebenarnya Mercon bukan mercon-mercon gimana ya Bukan mentang-mentang namanya mercon Yang jadi andalannya tuh Si Ayamnya pun juga juara menurut gue Ayam Ayam Bacengnya di Pakein cabai Yang lain nyari keringat Cara nyari keringatnya sepeda malem-malem Kita kaya gini aja udah dapet keringat Khususnya Dengan Isi api yang pelak di dalamnya Makan pake mercon Santap koi Oh my god Oh my god Pak Kok baru merasa Panjir dilebat Panjir dilebat Dilelinya parah banget men Gobluk Panjir pak Panjir 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 manis gue Gua sampe menem tehnya Kameramen gue dong Maaf ya Chris Ate you Ate you Tapi buat kalian penantang kuliner, wah cocok banget kayak ginian. Gue hampir 12. Dan ini masih berhasil, masih ketinggal. Masih ketinggal di tenggorokan. Kok bisa sih delay gini dah? Pakai. Ini gue pake magic. Magic. Tadi belum last time. Last time. Cantap gue. So, baru aja kita selesai makan oseng-oseng mercon Bu Nardi. Dan ini harus gue akuin. Pedasnya Pol. Ninggal loh di lidah. Di langit-langit. Kau tau ninggal tuh mukanya di semua. Bikin bibir kayak gud2. Bibir gue tambah. Untuk beberapa orang sih ada efek sampingnya perutnya jadi panas sih Ini gue ngerasain sekarang Tapi gimana, enak Kalau pedes tuh kalau gak diturusin muka ya Iya, nanggung sih, kayak nanggung sih, bener Parah-parah Terus juga ayamnya bumbu bacemnya Pasti disini tuh ternyata yang juara tuh bukan merconnya aja sih Ayamnya juara, burung puyuh juara, sayangnya kita gak ada yang mesen lele sih, ada lele tadi juga Iya, tapi gue jadi pencinta, jadi kayaknya boleh gue mencoba burung puyuh lainnya Burung puyuh lainnya Iya, karena ini enak sih, termasuk enak Let me try Warna si ayamnya, burung puyuhnya, itu asli menggoda banget gitu Kayak golden gitu ya Iya, brownie, golden, gitu lah Shining, shining, shining gitu lah Luksinya sih keliantannya keras Awalnya gue melihat tuh kayak keras Makanya gue tadi sempetannya sama penjualnya Bu, ini tuh yang alot, atau yang seumpuk gitu Nah, dijawab ternyata kan seumpuk Nah, lalu gue coba, eh ternyata kan seumpuk Beneran, gak ada nyoba kan? Iya, burung puyuh yang puyuh, daging ayamnya juga puyuh Enggak, enak Cuman sayangnya gue gak kebagian dada disini Bayangin dia jam 9, jam setengah 10, kebagian dada udah habis men Iya, terus ayam yang tadi itu terakhir tinggal buat kita doang ya? Iya, tadi tinggal... Tinggal dua Empat, empat, iya Si pokoknya kita ngambil tinggal dua Tinggal dua, artinya kan bayangin aja tinggal berapa itu Padahal baru jam segini gitu loh Jadi kayaknya kalo lu pada datengnya agak malem dikit sih menurut gue gak akan kebagian sih Iya Emang rame, dan antri Iya, dan antri Dan mau tau gak sih nilai plusnya apaan? Mau tau gak? Apaan? Penjualnya baik banget cuy Ramah, friendly, gak ngerti lagi Enak aja kayak friendly banget sama pelaganya itu loh Itu kan yang jadi nilai plus kita Jadi malah betah kayak gitu kan untuk bolak-balik ya udah sih Iya Untuk harganya Kita Kisaran 40 ribuan ya? Iya, 40 ribuan itu udah Kisaran 40 ribuan Nasi, mercon Mercon Sama ayam Iya, sama ayam Pokoknya tuh ya kalo ditotal-totalin tadi gue ngambil Lu ngambil apa sih tadi? Iya itu gue nasi, mercon, ayam Gue nasi, mercon, ayam Tambah apa? Ya ampel dikelilit sama khusus Terus kalo lu ngambil apa? Tuyuh Terus mercon Terus nasi Gue itu dong Terus tambah kameramen kita itu ngambil Nasi, ayam Oh gak pake Dia gak pake ayam Dia sama saya Dia pake ati Cuman nasi, ati, mercon Terus ditambah minum 5 Ditambah kerupuk 1 Itu total Akan kita disini tuh 220 ribu Itu sebanyak itu Cuman segitu Itu menurut gue murah sih Jadi ini Kalo yang mau makan disini tuh lokasnya dimana disini? Jadi lokasnya itu di Jalan Kei Haji Ahmad dan Kelam Amin Dan Kalian jangan sampe salah ya guys Soalnya Hoseng Gunart ini cuma Satu doang Cuman satu disini Dia gak ada cabang lain Dia gak ada cabang Karena emang dia propornya Di depan persis ini apa nih? Graha suara Muhammadiyah Iya, iya Persis bakal di depannya Dan juga dia ada spanduknya kok Ada tulisannya spanduk plomber nomor 1 Cuman aja yang parkirannya rame banget Parkiran mobil atau motornya rame Jangan lupa ada duduk Ya, disini leseran nih Disini duduknya leseran Iya, kok kita gak leseran ya? Kebetulan dapet spesial Kebetulan dapet bangku aja sih Iya So, untuk lupa ada Kalau emang saking Saking bingungnya Gak ngerti pake aplikasi Maps Atau apa segala macem Mungkin tuh bisa hubungin Nomor ibunya sebelum kesini Nomornya ada di Taraaa So, sekian dulu video santap kita kali ini So, sampai bertemu di santap berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax